selamat malam para undangan yang kami cintai sekaligus hari ini ulang tahun tante kami yang tercinta yang ke-28 itu menurut pengakuannya hahaha awet muda ya hidup Tante Mira baiklah para hadirin yang terhormat untuk membersihkan waktu maka marilah kita nyanyikan lagu panjang umurnya untuk Tante Mira lagu akan dipimpin oleh saya sendiri 123 panjang umurnya panjang umurnya panjang umurnya serta mulia serta mulia serta mulia serta mulia selamat saya terima kasih selamat Tante selamat Pak Ijo selamat aduh makasih Sam aku mau bikin surprise sebentar kembar ya ayo masuk Mira, perkenalkan ini Elvi Sukhoesi, ratu dangnut yang sudah cukup terkenal. Ini ses Mira. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Elvi. Itu siapa sih yang bawa minuman? Oh. Itu siapa? Itu Halimah, pembantu saya. Anak-anak, minta tolong supaya mengiringi Elvi Sukhoesi. Memang sudah biasa. Saya seorang yang lelaki, selalu jaga gengsi. Bila dengan kekasih, walaupun tanggung pulang, selalu jalan-jalan. Kesana, kesini, tapi tak bertujuan. Karena gengsi-gengsia. Walau panas hujan kehujanan, tapi tak dihiraukan. Asa jalan berduaan. Asa jalan berduaan. Asa jalan berduaan. Walaupun tanggung pulang, selalu jalan-jalan. Kesana, kesini, tapi tak bertujuan. Karma gengsi-gengsia. Asa jalan berduaan. Walaupun tanggung pulang, selalu jalan-jalan. Kesana, kesini, tapi tak bertujuan. Karena gengsi-gengsia. Walaupun tanggung pulang, selalu jalan-jalan. Kesana, kesini, tapi tak bertujuan. Karena gengsi-gengsia. Aduh, betul-betul gila. Masa uang kiriman dari kampung belum apa-apa udah habis? Sulit. Zaman sekarang serba susah. Duit dari orang tua tidak cukup untuk bayar kuliah sama kos. Apa ya? Kita kan punya bakat. Kita ngamen aja untuk cari duit. Beres. Ngamen. Gengsi dong. Kalau saya sih punya rebus ketahuan. Bisa jadi supir taksi. Enggarek, gengsi-gengsi. Yang penting zaman sekarang, tahu nggak? Cari duit halal. Jangan kata yang halal. Yang haram susah dicari. Selamat anakku. Berhubung padi kita di sawah habis diserang mereng. Maka pada bulan-bulan selanjutnya, apakah tidak dapat mengirimkan uang? Carilah jalan yang halal untuk membiayai kuliahmu. Apakah uang susah? Waduh, mati aku. Eh, si Bomo ada ya? Itu dia, si Bomo. Eh, Bomo. Sini kau. Sini aku lihat dulu. Jangan, jangan. Lagi bingung nih saya. Alah, udah nggak usah bingung. Dari tampang lo udah kelihatan lo orang susah. Lo nggak punya duit buat bayar kuliah ambil duit kos kan? Gampang deh. Tak gua bilangin sama tante. Hai, Bomo. Kau nggak usah sedih. Radusan bahkan ribuan mahasiswa macam kita ini, masih banyak. Yang penting, kuliah jalan terus. Gue, Amis Poltak, mau ngamen. Dia mau jadi... Super taksi. Lo mau jadi apa ya? Mendingan lo jadi kangketoprak pantesan. Bakat terpendam kau. Yah, saya mau lihat kemampuan saya dulu. Alah, udah nggak usah pikir-pikir. Kerjain apa yang lo bisa. Ayo kita pulang.